Sampai jumpa di video selanjutnya Dari Injil Yohanes bab 6 ayat 60-69 Setelah Yesus menyelesaikan ajarannya tentang roti hidup Banyak dari murid-muridnya berkata Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarnya? Yesus dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu Maka berkatalah ia kepada mereka Adakah perkataan itu mengguncangkan imanmu? Lalu bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia Naik ke tempat dimana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup Daging sama sekali tidak berguna Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup Tetapi diantaramu ada yang tidak percaya Sebab Yesus tahu Dari semula siapa yang tidak percaya Dan siapa yang akan menyerahkan dia Lalu ia berkata Sebab itu telah kukatakan kepadamu Tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku Kalau Bapak tidak mengaruniakannya kepadanya Mulai dari waktu itu banyak murid Yesus mengundurkan diri Dan tidak lagi mengikuti dia Maka kata Yesus kepada kedua belas muridnya Apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya Tuhan Kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal Kami telah percaya dan tahu Bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah Demikianlah Injil Tuhan Terbujilah Kristus Sudari-sudaraku yang terkasih Tuhan Yesus Putra Allah Tidak ada dosa Tidak ada kurangnya Bahkan dia disebut Maha kuasa Maha baik Dia sempurna Apa yang terjadi? Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup Tetapi diantaramu ada yang tidak percaya Dua belas rasul Satu Tidak percaya sama Tuhan Yesus Ini menjadi renungan untuk kita Bahwa Tuhan Yesus pun Tidak bisa membuat semua orang percaya Tuhan Yesus tidak bisa membuat semua orang mengikuti dia dengan sepenuh hati Itu berarti Kita Kita ini manusia yang lemah Kalau ada yang tidak percaya Ada yang tidak suka Bahkan mungkin ada yang membenci Itu lumrah Itu biasa Karena kita Tidak mungkin Membuat semua orang suka Senang dengan kita Tuhan Yesus pun Tidak Melakukan itu Satu muridnya berkhianat Maka dari itu Kalau ada orang yang tidak suka Ada orang yang tidak senang Dengan kita Orang usah Dipikir-pikir Terlalu berat Terlalu berat Nanti tidak kentir Biarlah Biarlah Yang penting Niat kita Yang penting Hati kita Tujuannya Baik Tidak merugikan Kita Wujudkan terus Niat baik kita Untuk keluarga Untuk komunitas Untuk lingkungan Masyarakat Dan gereja Jangan takut Kalau ada yang tidak senang Kita Tidak mungkin Memuaskan Semua orang Yang paling penting Kita harus punya Tujuan Dan niat Yang baik Tuhan Menemani Melindungi Dan memberkati kita Bahkan Akan memberikan Kekuatan Dimuliakanlah Tuhan Kini Dan sepanjang Masa Salam Bantul kasih Berkah dalam Dalam Bapak Putra Dan roh kudus Amin Tuhan Ski I Berkah Bapak